Sisipnya secara kaedah ilmu hikmah, ilmu badin bernama ilmu tamparan malaikat iblis tanpa diamalkan, tanpa penyatuan. Pokoknya saudara aku yakin, aku yakin jadi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innama amruku idha aradha syai'an ayyaku lalakukun bayakun. Aksamtu alaika ya malaikat jibri. Alhamdulillah, salam khormat saya, la syirbatin. Salam kaedim saya, la syirbatin. Untuk seluruh saudaraku dimanapun saudaraku berada, semoga seluruh hajat saudaraku dihijabah oleh Allah. Penyakit saudaraku disembuhkan oleh Allah. Segala hutang-hutang dari seluruh saudaraku dimudahkan oleh Allah untuk terlunas dan seluruh saudaraku diberi kekuatan keselamatan lahir batin. Amin amin ya rabbil alamin. Saudaraku semuanya, hari demi hari, kadar keimanan kita kepada Allah harus bertambah meningkat saudaraku. Jangan sebaliknya keimanan kita tiap hari ini kepada Allah menurun berbahaya pada dampak ruhani kita di dunia dan di akhiran. Saudaraku semuanya, salah satu untuk menambah kadar keimanan kita, kita berinteraksi, kita menggunakan salah satu malaikat Allah yang wajib kita imani di sepuluh malaikat ini. Kali ini, kita menggunakan interaksi dengan malaikat jibri, saudaraku. Malaikat jibri yang saudaraku pergunakan saat ini adalah menggunakan telapak tangan jibri yang kanan, saudaraku. Ini hanya berfungsi di tangan kanan. Ini tangan kanan, ini tangan kiri, saudaraku. Karena kebetulan kamera depan. Jadi, yang ini tangan kanan, yang ini tangan kiri. Untuk apa kegunaannya? Satu, menambah kadar keimanan kita bahwasannya malaikat Allah jibri itu benar-benar ada, saudaraku. Yang kedua, keilmuan batin, ilmu hikmah, ya, itu benar-benar mutlak ada, saudaraku. Ilmu hikmah, ilmu batin ini di luar ilmu akal logika. Kekuatan telapak tangan ini, saudaraku, sangat mematikan. Jadi, pergunakan ini sebagai menambah hasanah wawasan keilmuan, hikmah ilmu batin, saudaraku. Jangan dipergunakan. Kalau tidak, dibutuhkan, saudaraku. Mohon maaf. Jangan sampai, kalau berbahaya, kok diijasahkan? Kalau memang berbahaya, kok dikeluarkan? Bahaya tidaknya suatu ilmu itu, saudaraku. Ilmu itu ibarat pisau. Pergunakan, salah tidaknya itu tergantung yang memegangnya, saudaraku. yang menggunakannya. Jadi, siapa tahu, suatu saat, ilmu tapak tangan malaikat jibril ini, dibutuhkan. Dan saya yakin, suatu saat dibutuhkan, karena zaman ke depan ini, saudaraku, sirup iku, zaman ke depan ini, banyaknya, tindak kejahatan, keroliman, baik di jalan, atau dimanapun. Karena, saudaraku, saya yakin, saudaraku tidak akan mau, disakiti orang. Iya kan? Saudaraku tidak akan mau, didolimi orang, dicahati orang. Tidak akan mau. siapapun. Akan tetapi, yang namanya tindak kejahatan, itu datangnya itu tiba-tiba, saudaraku. Tiba-tiba. Tanpa ada jadwalnya, di kehidupan kita, yang namanya tindak kejahatan, tindak ketuliman, ya, pencurian, penodongan, perampokan, ya, pencambretan. Itu tidak ada jadwalnya, saudaraku, tetapi tiba-tiba saja datang. Nah, siapa tahu ini diperlukan oleh saudaraku. Bisa digunakan, untuk menindungi diri kita. Itu, saudaraku. Ilmu tampak jibril ini, tanpa diamalkan. Tanpa penyatuan. Pokoknya, saudaraku yakin, ya, aku yakin, jadi, berkat aku. Efek dari kekuatan, tampak jalanan jibril ini, saudaraku. Ini adalah ilmu, tamparan, malaikat jibril. Jadi, telapak tangan-tanan. Sisipnya, secara, kaedah ilmu hikmah, ilmu batin, bernama, ilmu tamparan, malaikat jibril. Kenapa tamparan? Karena ilmu tidak menyerangnya, tidak boleh mengegang, saudaraku. Harus terbuka tangan. Jadi, menampar begini, saudaraku. Menampar. Efeknya, saudaraku. Sekali, saudaraku, menampar, atau begini, pokoknya harus terbuka tangan. Tidak boleh menggenggam, saudaraku. Ingat-ingat, tamparan malaikat jibril ini. Harus terbuka ini, atau begini. Maka, daging lawan Anda, tuklang lawan Anda, akan terbelah luka, saudaraku, luka, luka dalam. kalau kulitnya tidak apa-apa, tapi dalamnya, saudaraku, dia ibarat disayat dengan bedak. Kalau ditampar, maka, tamparannya itu ibarat sayatan, senjata tajam, saudaraku. Yang sangat tajam, saudaraku. Dan sudah tidak ada obatnya. Makanya, pesan saya, pergunakan, kalau benar-benar, kita ini, dalam kondisi, situasi, terdesak, teraniaya, dan berbahaya, pada diri kita. Pergunakan, saudaraku. Pergunakan. Sekali lagi, tanpa penyatuan, tanpa diamalkan, hafal saja, saudaraku. Cuma membacanya, tarik nafas, dari hidung, tahan di dada, saudaraku, baca lima kali, dengan menahan nafas. Setelah membaca lima kali, tiupkan ke telapak tangan kanan. Jangan mengegam, saudaraku ya. Sekali lagi, tidak usah mengetahkan lagi. Jadi, tarik nafas, dari hidung, tahan, baca lima kali, dengan menahan nafas, terutipkan. Sudah, saudaraku. Siap, ini, sudah. Paham, saudaraku ya. Bagaimana, bunyi doa, dari tamparan, malaikat, Jibril ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku harus benar-benar hafal. Karena ini, kalau tidak hafal, tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baca lima kali. Hilu, Hilu, Jibril, Malaikat Allah. Hilu, Hilu, Jibril, Malaikat Allah. Hilu, Hilu, Jibril, Malaikat Allah. Lima kali menahan nafas, jika. Jangan pernah digenggang, kalau digenggang, batal. Harus diulang lagi. Itu, saudaraku. Terima kasih. Mudah-mudahan, saudaraku bisa memahami, dan mengimani bahwasannya, keilmuan Allah itu, tak terbatas, tak teringgant. Mohon maaf, apabila ada tutur, kata salah hilang. Saya Syiri. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.